Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel Oke kali ini saya akan membuat ide lagi yang sangat luar biasa lagi ya dari barang bekas lagi tentunya ya dari bekas aku seperti ini tapi yang disini saya akan manfaatkan saya akan ambil ininya apa namanya tuh tutupnya ya nanti pokoknya sangat luar biasa lah jadi kita nanti bisa menghemat nol rupiah tentunya ya Nah untuk apa simak videonya sampai selesai saya yang baru-baru bergabung ya jangan lupa di like comment dan subscribe-nya dan semoga ide yang satu ini bermanfaat buat kita semuanya ya Oke langsung saja kita akan kerjakan ide kreatif yang satu ini Oke lanjut yang pertama kita akan siapkan dulu di sini ada pemanas saya pakai solder nah disini kita akan tunjukkan saja kita kasih lubang seperti ini ya Nah seperti ini kita lubangi saja seperti ini nah seperti ini yang gede juga enggak papa nah begini ya sudah cukup ya cukup juga saja ya nah kemudian 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 kita siapkan lagi ya ada tali seperti ini yang sudah saya potong secukupnya saja Nah disini kita akan masukkan saja seperti ini ini sangat luar biasa nanti hasilnya Nah seperti ini ya kira-kira saja secukupnya saja kita membutuhkan talinya ini ya Nah seperti ini sepertinya segini saja ya jangan panjang-panjang kita akan kualkan saja seperti ini kita akan kunci saja seperti ini pokoknya kalian siapkan saja tutup botol aqua di rumah ya atau tutup yang lain juga nggak apa-apa selain aqua juga bisa ya Oke setelah saya tali seperti ini nah pertinitasnya ya kemudian sini kita siapkan ada lem ya Nah kita akan lem biar supaya tidak gunjang ganjing tak lem saja tidak dilem juga nggak apa-apa tapi disini saya akan lem saja supaya tidak kemana-mana Oke sedikit saja seperti ini ya Oke kita tunggu dulu supaya ini keras dulu supaya kering dulu Oke setelah sudah kering disini kita siapkan ya ada paralon Nah nah seperti ini ini panjangnya ukuran satu meter dua puluh ya Nah ini nah seperti ini ya merek apa saja boleh kemudian sini kita akan kasih lem lagi ya bagian sininya ini nah bagian sini kita kasih lem lagi Ayo kita kasih lem lagi bagian sini nah kemudian si paralonnya ini ya yang ujungnya ini ya kemudian kalian tempelkan saja seperti ini nah seperti ini ya kemudian kita akan tambahkan lem lagi supaya ini kuat dan kenceng diusahkan yang lurus jangan sampai menggok menggok seperti ini nah seperti ini ya kita akan luruskan saja dan oke setelah dilem sudah mengeras seperti ini langsung saja yang ujungnya sini ya ujungnya sini nih nah ujungnya sini kita akan panaskan dulu ya di atas kompor gas juga boleh pakai apa saja juga boleh yang penting dipanaskan ujungnya yang sini ya ujung peralanan ini ya nanti ini saya akan pakai solder wap saja saya akan memanaskan pakai solder wap ya seperti ini kalian boleh juga pakai kompor gas ujung ini kalian panaskan saja oke setelah sudah dipanaskan seperti ini ya di sini kita siapkan ya nah ini ada sapunya yang sapu yang sudah rusak kita makan pasang seperti ini dulu yang baru saja kita panaskan kita selusurkan saja pelan-pelan nah ini ini sudah seret sekali ya nah seperti ini sudah seret sekali ini nggak bakalan lepas lagi ya karena di sini sudah ada geret-geretnya seperti ini arka seperti drat-drat itu ya oke langsung saja kita kita akan praktekan dari alat yang baru saja kita buat oke setelah selesai menyapu nah ini tanda merahnya ini yang seperti tali ini kita fungsikan nah disini saya sudah ada paku ya Nah ini kita tinggal menyantarkan setelah selesai mengerjakan membersihkan lantai nyapu-nyapu nah ini jadi sapunya rapi tidak berserahkan ya pokoknya mantap sekali ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa